Halo guys, what's up? Welcome back to my youtube channel Beberapa hari yang lalu, bahkan sampai hari ini Lagi booming banget soal lipstick yang dikeluarin oleh L'Oreal Dalam serinya The Invaluable Promet Liquid Lipstick Dan aku tuh jadi penasaran, makanya aku pengen review juga buat kalian Dan seperti biasa review dari aku, pertama-tama aku akan nge-swash dulu Di tangan aku sama di bibir aku, warna yang aku punya Dan kemudian tentu aja kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan lipstick ini Kalian bisa lihat di layar ini So buat kalian yang berencana pengen beli lipstick ini Let's watch this video first But before we jump into this video, seperti biasa Kalau kalian belum subscribe ke channel aku Please hit that subscribe button Like video ini kalau kalian suka Dan silahkan tinggalkan komentar apa aja di kolom komentar di bawah So, without further ado, let's just get into this video First of all, a bit info about this product L'Oreal The Invaluable Promet Liquid Lipstick Mengeluarkan total 16 warna Dibagi dalam 2 kategori Yang pertama adalah kategori The Invaluable Promet Liquid Lipstick Yang original atau yang regulernya Sama kategori yang selanjutnya adalah Dari Last Chocolates Dan yang membedakan dari kedua kategori ini adalah Kalau untuk Last Chocolates itu semua hal yang berkaitan dengan lipstick ini adalah Berkaitan banget dengan coklat Mulai dari baunya itu coklat banget Kemarin aku ke kontor L'Oreal langsung Dan aku cium aromanya Wow, this smell is really delicious Aku akhirnya memutuskan untuk membeli warna yang nomor 368 Dan ini adalah Matador Kenapa aku pilih warna ini? Karena menurut aku ini warna yang paling cocok sama aku Dan aku suka banget warna merahnya Nanti kita akan swatch sama-sama Kalian bisa lihat warnanya kayak gimana di bibir aku Terima kasih telah menonton Jadi ini dia guys hasilnya Kalian bisa lihat warnanya cantik banget That's why I choose this color Dan sekarang aku mau putar stopwatch Biar mau cari tau seberapa lama Ini kan lipsticknya matte Berapa lama dia bisa langsung sampai kering Karena ini belum Pas langsung diaplikasiin belum langsung kering So let's see how long does it take to dry Masih enak dan bearable banget buat dipake Dia juga wangi banget Campuran antara aroma buah Sama aroma bunga deh kayaknya Jadi sekarang udah 5 menit setengah Dan aku rasa ini udah lumayan kering Dan ngeset banget di bibir aku Dan kan bisa lihat ini warnanya cantik banget Merahnya keliatan merah mewah banget And so this is how the packaging looks like Kita bisa lihat di bagian depannya tertulis L'Oreal The Invaluable Primate Liquid Lipstick Dibungkus dengan plastik seperti ini Setelah kita beli dari kaunternya Dan setelah dibuka Tadaaa This is how it looks like Dan warnanya itu semua disesuaikan dengan shade masing-masing Polos aja bagian sisi lainnya Kemudian di atas tutupnya ada nama shade dan nomornya And this is how the applicator looks like Kalian bisa lihat aplikatornya bagus banget menurut aku Sangat-sangat membantu banget untuk mengaplikasikan produknya di sudut-sudut bibir kita Dan di tengahnya itu ada lubang yang bisa memudahkan kita mengambil produk dari dalam botolnya Yeah, that's it about the packaging Formula dari lipstick ini tuh kental Seperti yang kalian lihat tadi Satu kali dip aja Udah bener-bener pigmentasinya dahsyat banget Bisa langsung memenuhi satu bibir aku yang bisa dibilang gak tipis ini Oke dulu Wow Transfer proof guys Gak ada sama sekali Jadi kalian bisa lihat di gelas aku ini Dia ada sedikit aja kayak titik-titik partikelnya nempel di gelas aku Tapi dia walaupun ada sedikit partikel aja yang pindah ke gelasnya Kalian bisa lihat warnanya tetap se-on point itu di bibir aku Jadi dia gak menghapus atau meremove warna dari bibir kita Kampungnya Kampungnya Hai guys I'm back Dan ini udah jam 21.44 Coba kalian lihat Bisa kalian lihat kan jamnya 21.44 Dan seperti klaim dari lipstick ini Kan katanya dia tahan 16 jam Tapi kalau aku mau previewin ke kalian 16 jam kemudian Kayaknya bakalan sampai tengah malam banget Jadi ya aku kasih lihat aja sekarang Dan aku akan zoom Dan kalian akan lihat Ini aku gak touch up sama sekali dari pagi And this is the result And here it is penampakan lipsticknya Setelah pemakaian kurang lebih 14 jam Aku udah pake makan, minum, dan lain-lain semuanya Dan overall warnanya masih sebagian besar Tahan banget di bibir aku Yap yang ilang hanya bagian dalamnya aja Yang sering kena gigi aku sama air liur But overall you guys can see Kalau sebagian besar warnanya masih stay Dan gak bikin krek bibir sama sekali Jadi itu dia untuk video hari ini Aku mau mandi dan siap-siap tidur Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you guys so much for watching I'll see you guys in my next video Bye Bye